Hai teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari sedikit tentang kata-kata kerja dalam Tok Pisin. Bagi yang belum sempat menonton, dapat melihat link-nya pada deskripsi video ini. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari sedikit tentang bentuk dasar kata kerja atau infinitif. Baik langsung saja kita mulai. Apakah yang dimaksud dengan infinitif? Infinitif adalah bentuk dasar kata kerja. Sesuai dengan namanya, bentuk dasar kata kerja atau infinitif adalah kata kerja dasar yang belum mengalami perubahan bentuk. Dengan kata lain, belum ada penambahan imbuhan baik awalan maupun akhiran. Di dalam bahasa Inggris, ada dua jenis infinitif yaitu, infinitif dengan tu, dan infinitif tanpa tu, atau disebut juga ber-infinitif. Pada infinitif dengan tu, penempatan kata tu, berada di depan atau sebelum kata kerja. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan kata bantu, tetapi tidak disarankan, sebab dalam bahasa Indonesia kita lebih sering menggunakan imbuhan. Sedangkan pada tok pisin, penggunaan infinitif dengan tu ini menggunakan kata long, dan sifatnya sama seperti bahasa Inggris, yaitu berada di depan atau sebelum kata kerja. Sebagai contoh, kita akan melihat perbedaan antara keduanya dalam pembahasan ini. Baik yang pertama kita akan memulai dengan kata kerja infinitif, with tu, terlebih dahulu. Pada infinitif with tu, penempatan kata tu berada di depan atau sebelum kata kerja dasar. Rumusnya adalah, kata tu, ditambah infinitif atau kata kerja dasar. Sedangkan pada tok pisin, penggunaan infinitif dengan tu ini menggunakan kata long, dan sifatnya sama seperti bahasa Inggris, yaitu berada di depan atau sebelum kata kerja. Rumusnya adalah, kata long ditambah infinitif atau kata kerja. Tetapi di dalam tok pisin tidak mengenal istilah infinitif. Tok pisin lebih cenderung menggunakan verb. Sebagai contoh, kita akan melihat beberapa kata kerja infinitif berikut. Yang pertama, diurut dari bahasa Indonesia, yaitu, pergi, menanyakan, melihat, makan, belajar, tinggalkan. Dalam bahasa Inggris, To go, to ask, to see, to eat, to learn, to leave. Sekarang, kita akan mencoba untuk menyusun kata-kata kerja infinitif with tu ini ke dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Baik, silahkan teman-teman simak. Yang pertama, saya mau pergi ke sekolah. Dalam bahasa Inggris, I want to go to school. Dalam bahasa tok pisin, Me like long go long school. Yang kedua, Saya menelponmu untuk menanyakan tentang ayah. Dalam bahasa Inggris, I call you to ask about daddy. Dalam bahasa tok pisin, Miringim you, long askim long daddy nambaut. Yang ketiga, Nenek ingin berjumpa dengan kamu besok. Dalam bahasa Inggris, Grandmother want to see you tomorrow. Dalam bahasa tok pisin, Bubu Mary like long lookim you tomorrow. Yang keempat, Saya sangat suka makan ikan. Dalam bahasa Inggris, I really like to eat fish. Dalam bahasa tok pisin, Me likeim tumas long kai kepis. Yang kelima, Saya ingin belajar bahasa pijin. Dalam bahasa Inggris, I want to learn pigeon language. Dalam bahasa tok pisin, Me like long line im tok pijin. Yang keenam, Saya katakan pada kamu untuk tinggalkan saudari saya. Dalam bahasa Inggris, I told you to leave my sister. Dalam bahasa tok pisin, Mi tokim long you long lu sim sista bi long mi. Baik, sampai di sini kita telah melihat beberapa contoh sederhana dari kata-kata kerja dasar infinitive with two. Sekarang kita akan melihat beberapa kata-kata kerja infinitive tanpa two, atau with doubt two. Perbedaan infinitive with two dan with doubt two adalah. Pada kata kerja infinitive with doubt two, Kita tidak menggunakan kata two di depan atau sebelum kata kerja dasar. Jika di dalam bahasa tok pisin, Kita tidak menggunakan kata long. Silahkan teman-teman lihat rumusannya yang tertera di layar. Sebagai contoh, kita akan melihat beberapa contoh kalimat sederhana dari ke-6 kata kerja yang tertera di layar. Yang pertama, Aku ingin kamu menjauh dariku. Dalam bahasa Inggris, I want you stay away from me. Dalam bahasa tok pisin, Me like you go long way long me. Yang kedua, Kamu akan tinggal bersama dia. Dalam bahasa Inggris, You will stay with him. Dalam bahasa tok pisin, You by stop one time em. Yang ketiga, Mereka akan pergi kemana? Dalam bahasa Inggris, Where are they go? Dalam bahasa tok pisin, All by go long way. Yang keempat, Kapan mereka akan kembali? Dalam bahasa Inggris, When will they be back? Dalam bahasa tok pisin, One time all by come back. Yang kelima, Kamu berteriak kepada siapa? Dalam bahasa Inggris, Who are you yell at? Dalam bahasa tok pisin, You sing out longhusat. Atau bisa juga, You big mouse longhusat. Yang keenam, Angkat tanganmu ke atas. Dalam bahasa Inggris, Raise your hands up. Dalam bahasa tok pisin, Apim han bilong you antap. Oke, Sampai disini kita telah mempelajari sedikit tentang bentuk dasar kata kerja atau infinitif dalam bahasa Inggris dan tok pisin. Dari tutorial ini diharapkan teman-teman dapat memahami serta mengenal perbedaan antara infinitif dengan tu dan tanpa tu. Yang perlu diperhatikan adalah, jika di dalam bahasa Inggris menggunakan kata tu, maka di dalam bahasa tok pisin menggunakan kata long. Pada tutorial berikutnya, kita akan mempelajari tentang pola perubahan bentuk kata kerja. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa kami telah membuatkan sebuah program kamus online, yang dapat membantu teman-teman dalam pencarian arti kata per kata. Alamat link-nya dapat teman-teman lihat pada layar monitor, yaitu selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.